Halo teman-teman, terima kasih untuk 1000 subscriber Dan dukung terus J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber Agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik Dan tentu saja bermanfaat Terima kasih Oke teman-teman, kita masuk di tutorial pembuatan rangkaian running late part 2 Nah di part 2 ini kita akan membahas untuk pembuatan programnya atau codingannya Dan nanti kita akan mensimulasikannya Oke, langkah pertama kalian buka dulu untuk software kodeficien hardwarenya Jadi saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum menginstal Kalian install dulu ya Bisa ikuti video yang di atas untuk langkah-langkah instalasinya Oke, di video pertama Sorry, di video pertama ya Di video instalasi itu saya sudah sedikit menjelaskan bagaimana kalian membuat projek Menggunakan kodeficien APR Nah, di video ini saya akan ulas kembali untuk pembuatan projeknya Jadi setelah kalian buka si kodeficien ini Kalian pergi ke menu file Lalu kalian pilih new Di sini create new file Kalian pilih project Kalian oke You are about to create new project Do you want to use the Codivision Oh sorry, Codivizard AVR Kita pilih yes Dan di sini kita pilihnya ATX-90 Bukannya ATX-Mega ya Oke Sampai sini sih masih sama sih Seperti yang video yang instalasi Nah di sini Di chip-nya kalian pilih Chip-nya ATX-Mega-16 Lalu crop-nya kita pilih 12.000 MHZ Nah, di port ini nih Yang di video sebelumnya Saya sampaikan kalian harus tentukan yang sesuai Kalau teman-teman lihat di sini ada port A Port B Port C Port D Nah, di sini kan Semuanya in ya Bit ke 0 sampai bit ke 7 itu in Karena kita mau menggulangkan port D Karena di skema yang kita buat kemarin Bukan kemarin ya Sebelumnya ya Maaf teman-teman Di sebelumnya itu Yang ini ya Kita Menggunakan port D Untuk sebagai Outputnya Berarti kita tinggal ganti aja Klik yang in jadi out Nah, di sini Ada output value Nah, output value-nya Kalau misalnya kalian pilih 0 Berarti nanti Ketika outputnya itu Nilainya 0 Maka dia Aktif Tapi ketika Outputnya nilainya 1 Berarti dia akan off Nah, kita rubah aja Ini jadi 1 Jadi Biar yang aktifnya itu 1 Teman-teman Oke, kalau sudah Untuk yang lain-lainnya Kita gak perlu setting Kita langsung aja pilih Inred program Save and Exit Nah, di sini Seperti yang saya sampaikan Di video instalasi Kalian Tentukan folder khusus Folder khusus itu Kalian Fungsinya agar kalian Bisa rapih lah Untuk file-file-nya Kita kasih nama sih Running late Late Oke Ini kita copy aja Buat nanti namanya kan Harus sama ya Nah, ini file name-nya Kita bikin sama Save kedua Dan Tiga kali Save Oke Untuk project-nya Sudah jadi Sangat mudah sekali Teman-teman ya Selanjutnya Kita akan Masukkan Coding-nya Jadi untuk yang ini Kita hapus aja Dan kita Di sini Sudah ada Coding-nya Sudah jadi Jadi nanti teman-teman Tinggal Copy paste aja Biar lebih Mudah Tapi kalau mau Ketik Sendiri juga Nggak jadi masalah Nanti saya akan Sertakan juga Untuk Apa List programnya ya Jadi biar teman-teman Lebih cepat Yang penting teman-teman Paham sih Untuk Apa namanya Apa namanya Si perintah-perintah Coding-nya Jadi di awal itu Kita Pastikan ada Feather-nya dulu Disini ada Include Mega 16H Sama delay Ini Fungsinya untuk Mengaktifkan IC at Mega 16 Dan delay ini Untuk mengaktifkan Fungsi Delay Disini Lalu Poit main Poit Lalu disini ada Port C Blah 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 Disini ada Database LED Ini ada Port D Jadi kita pakai Perulangannya While Disini Kalian tinggal Ikutin saja Kita pakai Port D Sama dengan 0B 0 0 0 Berarti Kondisi awalnya Dia akan Mati dulu Delaynya 100 Lalu Kondisi selanjutnya Dia akan Nyala semua Satu Delaynya Juga sama 100 Dan seterusnya Sampai Akhir Nah disini Yang saya bilang Kalau misalkan Teman-teman Mau bikinnya Itu Zigzag Itu tinggal Disetting saja Satunya Mau dimana Pokoknya nilai Satu itu Berarti Dia nyala Oke ya Sudah dipahami Ya teman-teman Oke Kalau Misalkan Sudah Silahkan Teman-teman Lakukan Compile Disini Ada Compile The Project Nah Disini Ada Error Satu Kita Cek Error Satu Kurung Kurawalnya Kurang Satu Ya Teman-teman Kita Coba Compile Lagi Nah Sudah No Error Jadi Kalau Nanti Ada Error Dia Ada Message Di Bawah Seperti Biasa Kalau Bisa Kalian Menggunakan Atau Pernah Menggunakan Bahasa Si Ya Ketika Kalian Ada Kurung Kurawalnya Bukanya 2 Berarti Nanti Ada Kurung Kurawal Tutup 2 Juga Nah Disini Misalkan Saya Mau Delay Nya Tidak Mau 100 Saya Maunya Misalkan 10 Gitu Ya 50 Disini Berarti Nanti Hasil Bagaimana Nih Hasil Harus Lebih Cepet Ya 9 50 Minisecond Semakin Gede Kan Berarti Semakin Besar Berarti Semakin Besar Belainya Berarti Semakin Abad Gitu Teman Teman Konsepnya Oke Sudah Ya Itu Semua Lalu Kita Compile Lagi Setelah Di Compile Yang Paling Penting Adalah Kalian Harus Disini Pilih Build All Project File Fungsinya Adalah Nanti Dia Akan Membuat File Xe Sekarang Kita Cek Dulu Disini Di Folder Yang Saya Simpan Tadi Yang Running Let Ini Kan Di Folder Xe Itu Belum Ada Teman Teman Nah Kita Harus Build Project Dulu Kita Click Disini Nah Lalu Kita Oke Lalu Kita Cek Disini Nah Dia Sudah Ada Running Let Dot Hex Seperti itu Teman-teman Di Xenya Ya Seperti itu Lalu Kita Tinggal Langkah Selanjutnya Adalah Masukin Kedalam Proteus 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 Yang Kalian Sudah Buat Di Video Part 1 Kalian Buka Lalu Kalian Double Klik Di Atmiga 16 Pada Bagian Program File Disini Kalian Tinggal Pilih Yang Gambar Folder Open Ini Selanjutnya Kalian Tinggal Cari Dimana Kalian Simpen Folder Coding An Ya Kalau Saya Kan Ter Redux Code Vision Coding Let Kita Pergi Ke X Nah Dia Biasanya Pakai Yang .hex Kalau Misalkan Kalian Yang .hex Yang Nggak Ada Kalian Bisa Pake .cov Itu Sama Teman Teman Untuk Di Simulasinya Tapi Kita Pakai .hex Kita Open Kita OK Lalu Kita Running Oke Seperti Itu Ya Disini Kalian Bisa Lihat Dia Nyalanya Itu Seperti Ini Cepat Oke Misalkan Sekarang Saya Mau Rubah Nyalanya Nggak Mau Berurta Seperti Itu Gampang Banget Berarti Kita Tenggal Rubah Kondisi Disini Misalkan Disini Saya Mau Nyalanya Ganjil Seperti Ini Yang Disininya Nyalanya Genap Oke Terus Disini Saya Mau Mati Disini Hidup Semua Tua Gapan 56 78 Terus Disini Saya Maunya Nyala Sebelah Sini Aja Oke Disini Saya Mau Nyalanya Berarti Disini Satu Dua Tiga Empat Oke Ini Kita Bikin Mati Semua Ini Hidup Semua Tua Gapan 56 7 Oke Kalau Sudah Kita Pilih Build All Project File Lagi Oke Disininya Masih Nyalanya Masih Belum Berubah Ya Kita Stop Tulu Karena Masih Yang Yang Lama Sekarang Kita Coba Running Nah Tuh Nyalanya Beda Ya Set Tuh Mudah Kan Mudah Sekali Jadi Kalian Bisa Bisa Macem-macem Nyalanya Mau Seperti Apa Seperti Itu Aja Jadi Nanti Untuk List Program Ini Nanti Saya Sertakan Juga Di Link Deskripsi Oke Jadi Nanti Kalian Bisa Pelajari Bisa Kembangkan Lagi Seperti Itu Teman-teman Oke Jadi Seperti Itu Aja Untuk Di Video Tutorial Pembuatan Rangkaian Running LED Menggunakan Software Proteus Dan Code Division AVR Semoga Teman-teman Bisa Mengambil Ilmu Dari Video Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Tonton Video Ini Sudah Like Video Ini Sudah Share Video Ini Dan Sudah Comment Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Terus Tukung Channel J2 Project 18 Menuju 10.000 Subscriber Dengan Cara Subscribe Comment Like Dan Share Ke Semua Media Sosial Teman-teman Walaupun Gitu Terima Kasih Sampai Bertemu Di Video Video Berikutnya See You Tent Tent Terima kasih telah menonton